selamat menikmati 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 ajian menutup dasaran cetakan kalau semua sudah tertutup ajian tidak ada lubangnya langkah selanjutnya kita ke langkah pemotongan besi besi dipotong sesuai ukuran cetakan ukuran 2 meter dan jangan lupa ajian yang sudah mau dikasih adukan ditabur supaya agak mengering supaya ajian tidak lari waktu kita kasih adukan usahakan penaburan ini harus merata jangan sampai kekeringan atau sampai masih basah dan cek berulang-ulang supaya hasil maksimal langkah selanjutnya aduan siap diproses usahakan aduan ini diaduk secara encer usahakan aduan encer karena kalau kita membuatnya kental susah untuk meratakannya tapi kalau kita membuatnya dengan aduan encer kita mudah untuk menutup dasaran yang sudah diaji ini aduan sudah disetel untuk dasaran ini aduan pertama ratakan tipis sesuaikan dengan cetakan tipis saja sobat tidak usah terlalu tebal karena habis aduan ini kita ke langkah penaburan besi aku diseret aku diseret namburi diganca nolong sasi misau saja nengati lalu langkah selanjutnya kalau sudah dasaran tertutup dengan aduan tolong tolong untuk diusahakan penaburan lagi biar aduan enggak melorot untuk dasaran pada permukaan hasilnya bagus usahakan penaburan ini juga merata supaya kita mudah untuk menaruh besi dan hasilnya dan hasilnya dan hasilnya langkah selanjutnya selanjutnya kita untuk memasang besi bosku besi ini yang panjang kita kasih 5 lajur ukuran panjang besi 2 meter sesuai dengan cetakan perhatikan waktu memasang besai itu harus tepat pada bagian bagian yang mau dikasih besi dan jangan lupa kasih besi tengah dengan jari-jari tengah 30 bikin lengkungan sesuai ukuran cetakan dan perhatikan cara pemasangannya sebagai berikut langkah-langkah yang kami sajikan untuk pemula dan para bos-bos baru yang masih mau mengenal dunia perbetonan inilah tutorial yang kami sajikan semoga bisa menjadi inspirasi atau motivasi para seniman beton dan satu lagi jangan lupa untuk menaruh setek jadi gunanya setekan ini waktu nyambung waktu masang tiang bisa untuk dikaitkan di besi tengah di besi ram yang waktu untuk mau ngecor dan langkah selanjutnya kita memulai dari pinggir waktu ngasih aduan terakhir supaya kita tahu ketebalan tiang bisa rata dan hasilnya bagus kami disini menggunakan ampeng kayu untuk mengontrol atau melihat jarak ketebalan beton yang kami cetak perhatikan dengan cara tutorial kami dan jangan lupa untuk penaruhan aduan tolong usahakan timbun dulu besi yang untuk lengkung U lengkung U untuk penimbunan besi lengkung U ini untuk diutamakan karena kita biar tahu ketebalan beton yang kita cetak kalau kita sudah menutup lengkungan pada cetakan kita tahu yang tengah ini kita kasih tipis pun jadi yang penting besi tertutup dengan aduan kalau masalah yang tengah kita bisa mengisi dengan tipis perhatikan cara kerja kami seperti di video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Harus seimbang Lakukan Bawah dan atas Harus bersamaan Perhatikan Cara kami Seperti Yang ada di video Selamat mencoba Semoga Rekan-rekan semua Bisa mengiru Cara kami Bisa menginspirasi Para pemula Dan terima kasih Sudah menonton video tutorial kami Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sukses Buat semua Penonton Pemula Selamat menikmati 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 Terima kasih.